Berikut rangkuman berita viral akhir pekan yang dirangkum oleh Radio El Sinta. Sebuah warung kopi atau warkop yang berada di Jalan Pengayoman Makassar diserang gerombolan pemuda pada Minggu 6 November 2022 sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Aksi penyerangan warkop berisi anggota polisi berpakaian preman ini sempat terekam CCTV. Rekaman penyerangan ini pun tersebar luas di media sosial hingga viral. Gerombolan pemuda yang bermukim di Jalan Adiaksa ini ternyata hendak melakukan pemalakan dan berebut lahan parkir dengan para juru parkir. Namun sayangnya aksi itu gagal lantaran sebagian pengunjung warkop ternyata anggota polisi berpakaian preman yang sedang beristirahat setelah berpatroli. Dikutip dari kompas.com, anggota langsung mengeluarkan senjata dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Pasalnya, gerombolan pemuda itu membawa senjata tajam berupa parang dan panah sehingga mengancam pengunjung lainnya. Dalam peristiwa itu, polisi telah mengamankan sebanyak tujuh pelaku penyerangan. Pemeran video kebaya merah ditangkap polisi pada Minggu 6 November 2022. Kedua pelaku yakni pria berinisial ACS dan perempuan berinisial AH telah ditetapkan sebagai tersangka. Mengkutip dari CNN Indonesia, meski tak mendapatkan bukti kebaya merah, polisi mendapat barang bukti lainnya berupa 1 unit laptop, 2 unit hard disk, 2 unit handphone milik tersangka, dan 1 invoice pemesanan hotel. Para tersangka sudah ditangkap dan ditahan. Dikutip dari kompas.com, mereka terancam pasal tindak pidana kesusilaan dan atau pornografi sesuai pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 29 Junto pasal 4 dan atau pasal 34 Junto pasal 8 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Mereka terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Mantan Ajudan Verdi Sambo, Azan Romer dihadirkan kembali dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Melansir dari TV One News berstatus sebagai saksi, dalam persidangan ini mantan Ajudan Verdi Sambo akhirnya secara belak-belakan menyebutkan alasannya, kerap bergontak ganti jawaban ketika diminta bersaksi. Azan Romer menyebut bahwa dirinya selama ini berubah-ubah dalam memberikan keterangan karena takut kepada Verdi Sambo. Jaksa penuntut umum terus mencecar kepada siapa Azan Romer takut untuk memberikan kejujuran. Dua kereta api batu bara rangkaian panjang atau babaranjang tabrakan di Lampung. Insiden kecelakaan kereta api babaranjang tersebut terjadi di Stasiun Rengas, Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 7 November 2022 di Nihari. Mengkutip dari TV One News, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Divre 4 Tanjung Karang, Jakajar Kasih, mengatakan, dua kereta api yang terlibat kecelakaan itu yakni KA Babaranjang nomor PLB-3031A dan KA Babaranjang nomor PLB-3056A. Dalam tabrakan dua kereta babaranjang itu terdapat empat korban yang diladikan ke rumah sakit Urib Sumo Harjo, Bandar Lampung. PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan menanggung biaya pengobatan seluruh korban kecelakaan. KAI juga akan mengecek secara menyeluruh terkait penerapan SOP serta keandalan sarana dan prasarana yang ada pada kejadian tersebut. Itulah kumpulan berita viral akhir pekan yang dirangkum oleh Radio El Sinta. Terima kasih.